Halo ko friends, pada soal kali ini kita diminta untuk menentukan apakah yang dimaksud dengan koloid liofil dan liofob. Jelaskan dan beri contohnya. Koloid merupakan jenis campuran nitrogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat yang terdispersi ke dalam zat lain. Fasa terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata atau terdispersi dalam suatu zat lain. Sedangkan, zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata atau dispersi disebut sebagai medium pendispersi. Contohnya adalah seperti campuran antara air dengan tepung kanji. Ciri-ciri dari koloid adalah yang pertama, dimensi partikel berukuran antara 1 nm sampai 100 nm atau 10-7 cm sampai 10-5 cm. Yang kedua, heterogen meskipun tampak homogen. Yang ketiga, terdiri dari dua fase. Yang keempat, tidak memisah jika didiamkan atau stabil. Dan yang kelima, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Koloid yang memiliki medium pendispersi cahit dibedakan atas koloid liofil dan koloid liofob. Klasifikasi ini berdasarkan interaksi antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya. Koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya yang disebabkan gaya tarik antara partikel-partikel terdispersi dengan medium pendispersinya yang sangat kuat. Contohnya adalah seperti kanji, protein, agar-agar, gelatin, sabun, dan deterjen. Koloid liofob adalah sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya yang disebabkan gaya tarik antara partikel-partikel terdispersi dengan medium pendispersinya lemah. Contohnya adalah seperti sol-sol logam, sol-sulfida, sol-besi 3-hidroksida, atau FeOH 3 kali. Pada koloid liofil dan liofob, bila medium pendispersinya air, maka koloid liofil disebut sebagai koloid hidrofil, sedangkan koloid liofob disebut sebagai koloid hidrofob. Sifat hidrofob dan hidrofil dimanfaatkan dalam proses pencucian pakaian pada penggunaan deterjen. Apabila kotoran yang menempel pada kain tidak mudah larut dalam air, misalnya seperti lemak dan minyak, dengan bantuan deterjen maka minyak akan tertarik oleh deterjen. Karena deterjen larut dalam air, akibatnya minyak dan lemak dapat tertarik dari kain. Kemampuan deterjen menarik lemak dan minyak disebabkan pada molekul deterjen terdapat ujung-ucung liofil yang larut dalam air dan ujung liofob yang dapat menarik lemak dan minyak. Akibat adanya tarik-menarik tersebut, tegangan permukaan lemak dan minyak dengan kain menjadi turun, sehingga lebih kuat tertarik oleh molekul-molekul air yang mengikat kuat deterjen. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya.